Obati penyakitmu dengan bersedekah Simpan Ustaz Siapa tau ada Apa-apa Aku nih baru gak taubat ya Allah Banyak hari ini orang yang Bertanya-tanya gitu Itu Ustaz tetangga saya gak sholat Ustaz Jarang ke masjid Tapi rezekinya banyak Kenapa begitu Abang kakak saya udah pernah bilang Sampaikan berapa waktu yang lalu Mudah-mudahan jadi reminder Allah kasih rezeki Kasih uang ke harta ke bisnis ke popularitas Kepada orang-orang Yang mungkin saatnya sedang bermaksir Untuk menunjukkan kepada kita yang beriman ini Bahwasannya dunia itu gak ada nilainya Sama sekali sama Allah Tak ada gempa kemarin Di palu saya kan turun Ke lapangan saat Mohon maaf ya Saat waktu itu masih bau Bau jenazah Masih Gedung-gedung hancur Itu saya duduknya Sengaja di pick up Disiapkan mobil sama budak-budak Sama kawan-kawan di palu itu Disiapkan mobil Saya turun Minta duduk di pick up belakang Ustaz Supaya bisa cium Itunya tuh Ya Allah Serem Lampu masih beberapa daerah itu mati ATM masih belum hidup Tau Cerita dari teman-teman Ustaz Ada orang-orang kaya Ustaz Yang selamat itu Pakai Alphard Pakai mobil bagus Keliling-keliling minta mie instan Karena mau ngambil ATM Tak bisa Mana duitmu Mana hartamu Dia mau terbang Mau nyelamatkan diri Bandara tutup Keputusan kita untuk beriman kepada Allah Keputusan kita untuk meninggalkan Apa-apa yang diharamkan Allah Keputusan kita untuk meninggalkan Sesuatu yang Allah haramkan Baik itu sifat Ataupun zat Saat itu Allah langsung Apa yang diuji Allah Tiga Allah uji dengan badan kita Fisik Tiba-tiba sakit Tidak pernah-pernah masuk rumah sakit Peng langsung sakit Aku ini baru gak Taubat ya Allah Ngapalah kau uji fisikku Belum Kata Allah Nih uji lagi Harta Saving Dana simpanan Uang yang mau disimpan Uang yang sedang disayang-sayang Uang yang dibilang Nanti jaga-jagalah Siapa tau ada apa-apa Kau yang undang benda itu Cuman orang kalau nabung Simpan ustaz Siapa tau ada Apa-apa Kalau saya dengan istri Tapi kita jangan ikut ya Kita jangan ikut Kan gak semuanya harus Dikut omongan saya nih Jangan kau ikut benar ustaz kau tuh Kata dia Jangan fanatik buta Kata dia Enggak belum tentu Ustaz kau tuh betul terus Memang iya Maka saya bilang Kali ini jangan ikut Saya gak pernah Dan gak mau gitu ya Maka nanti Debat lagi Tak kuasa saya belah Nggak usah berdebat ya Kau tak setuju Udah diam gitu Bisa gak Bisa gak Tak setuju tuh diam ya Nggak usah ngebacot Bisa Saya gak siapkan duit-duit Kayak gitu tuh Saya keluarkan di depan Saya bilang Aku mau sedekah Karena kata Rasulullah Daripada aku bayar rumah sakit Lebih baik aku bayar duit sedekah Supaya aku disehatkan Allah Kalau kata mamak saya Lebih baik kita jenguk orang sakit Daripada dijenguk sama orang Itu statement mamak saya Badan diuji Allah Fisik Diuji sama Allah Tiba-tiba demam Tiba-tiba sakit Tiba-tiba kok Masuk rumah sakit Maka saya prinsipnya Dau mardokum bisodakoh Satu Yang kedua Apa yang saya jadikan prinsip Asodakotu tadfa'ul bala Apa prinsip yang kedua Asodakotu tadfa'ul bala Jadi maksud saya Ketika kita memilih untuk Ada di jalur iman Dan kita yakin betul Asodakotu tadfa'ul bala Jadi sedekah itu Dua mata pisaunya minimal Satu menyembuhkan Rasulullah bilang Dau Dau Dawa'un Dawa artinya obat Apa obatnya sakit tuh Sedekah Saya kalau ngomongin Nanti dipotong videonya Awas ya Motong-motong ya Orang kalau sering sakit Pelit Nanti dipotong lagi Berdebat Nabi ini ya Apakah Nabi Ayub itu sakit kan Dia gak sering sakit Dia sekali ya sakitnya Hipotesa saya Kepada diri saya Orang kalau mudah sakit Sering sakit Biasanya Pelit Bakil Keminting Cap garam tuku Nanti baper Ya kalau baper Maaf lah Sengaja Benda kau tak dengar Cek Kau bisa beli tas juta-juta Sedekah 25 ribu Malu lah Kalau kau berani beli barang mahal Sedekahnya harus mahal juga Gitu loh bos Dah lama ada tak ngegas gini kan Membahas itu ya terus gitu Apa tuh bang Apa tuh bang Nah hari ini Agak naik sikit lah Bisa dia jalan-jalan Habis berpuluh-puluh juta Beli sapi Masih tujuh Potong Tahu tujuh potong? Sapi belah tujuh Ustaz Potong tujuh tuh Kan bisa kau beli sapi dari sekarang Belas-belas juta tuh Niat Kalau ada niat Siapa yang kemarin kurban Tapi gak usah angkat tangan lah ya Dalam hati ya Siapa yang kemarin kurban Apa waktu kurban kemarin Maksakan diri kurban satu ekor sapi Ada? Ada ya Tahu rasanya? Mantap Oh nangis Terharu Kenapa mereka perlu jalan-jalan Perlu healing Apa katanya? Nilangkan Stres Kalau sudah tidak stres Perlu jalan-jalan Udah gak perlu Satu asodakoh Menyembuhkan Yang kedua asodakoh Menjauhkan Dari bala Atau menjauhkan musibah Gitu ya Maka Waktu saya Memutuskan untuk Mengeluarkan uang Dari kocek pribadi Dengan akat hadiah Atau dengan akat sodakoh Sebenarnya saya sedang berharap Sama Allah Semoga Allah Sehatkan badan saya Dalam taat Dan jauhkan saya Dari marah bahaya Jauhkan saya Itulah yang saya selalu bilang Sama abang akak Selalu minta Perlindungan Tapi SOP nya SOP nya Begitu kita Tadi bilang Surat 29 Ayat 2 Begitu kita mengatakan Aku beriman Langsung datang Ujian Ini pasti udah Gak bisa ngindar Mana SOP Ujiannya langsung Tiga Pertama Ujian Badan Fisik Kok Langsung ini ya Kok langsung begini Badan Masuk rumah sakit Drop Tumbang Kawan Ustaz tapi ada yang sering sakit Tapi dia sering sedekah Ustaz Kita gak bisa nilai orang Maka saya bilang tadi Jangan jadikan Itu hanya Apa ya bahasanya Sample Jadikan ajang muhasabah Kenapa aku masih sering sakit Jangan-jangan Aku masih Pelit Dua Allah mulai uji Dari segi Harta Tuh Bisnis Sudah Apalagi yang ketiga Nah ini yang sitimewa Ujian yang ketiga adalah Ujian Mantap Ini Hehehe Sampai jumpa